Salam Merdeka Belajar Kepada rekan-rekan guru dan juga siswa yang ingin mengubah nama yang akan ditampilkan pada Google Classroom berikut video tutorial agar memudahkan penilaian oleh guru dan memudahkan untuk mengenali siswa nama, nomor presensi, kelas dan juga langsung berisi foto wajah guru maupun siswa baik, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka Google Classroom yang sudah dibuat nah, kemudian akan terlihat kelas-kelas yang kita miliki nah, untuk mengubah data siswa atau guru kita pilih menu tanda titik tiga di atas kemudian pada email atau akun Google kita kita klik tanda penah drop down ke bawah nah, kemudian kita pilih kelola akun Google Anda kelola akun Google Anda kemudian tunggu akan diarahkan ke halaman untuk mengubah data nah, setelah sampai di halaman perubahan kita pilih info pribadi info pribadi kemudian kita klik nama siswa atau nama guru bagi guru, kita klik nama kita sendiri dan bagi siswa juga sama klik di bagian nama nah, setelah itu kita ganti nama depan kita dengan nama jelas berlaku bagi guru dan juga bagi siswa misalnya nama saya nama depannya IGD kemudian di belakangnya saya ganti dengan nama berikutnya IGD Agus Wiryawan IGD Agus Wiryawan untuk nama siswa mungkin lebih baik ditambahkan di bagian belakang nomor absen siswa masing-masing agar lebih mudah dalam mengurutkan atau mencari data oleh guru nanti kelas tidak usah karena sudah dikelompokkan dalam Google Classroom atau sesuaikan dengan kebijakan guru masing-masing 10 MIPA 1.20 nah, setelah itu kita klik simpan setelah yakin dengan nama kita IGD Agus Wiryawan 10 M1.20 kita klik simpan setelah itu kita klik tombol kembali di kiri atas nah, nama sudah terganti menjadi nama yang bersangkutan IGD Agus Wiryawan atau bisa ditambah nomor absen dan kelas atau nomor absen saja disesuaikan hal berikutnya yang perlu kita ubah lagi adalah mengganti foto profile dari data kita sendiri untuk guru juga untuk siswa nah, untuk menggantinya kita klik tanda foto kemudian pilih foto atau ambil foto ambil foto jika selfie atau pilih foto jika sudah tersedia di galeri atau di file penyimpanan kebetulan saya sudah mempunyai nah, saya pilih foto kita crop kemudian klik terima nah, Google akan mengubah foto pribadi kita setelah itu boleh ditutup karena sudah terganti nama foto kelas nomor kita klik tanda tutup ini kita lihat di Google classroom akun kita sudah berubah info pribadinya nama sudah berubah dan juga foto wajah sudah berubah nah, dengan demikian guru akan memudahkan menilai siswa dapat mengenali wajah siswa begitu juga dengan siswa akan dapat mengenali wajah guru jika guru sudah mengubah data pribadi masing-masing nah, demikian siswa maupun rekan-rekan guru video tutorial untuk mengubah info pribadi terutama nama dan foto wajah nah, ini sebagai buktinya foto guru sudah berubah menjadi guru bersangkutan tinggal sekarang menunggu siswa untuk disarankan merubah info mereka masing-masing agar kita sebagai guru memudahkan penilaian terima kasih salam mereka belajar semoga bermanfaat om santih 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 om selamat menikmati selamat menikmati